Intro Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Sains Wah, tidak terasa ya, minggu depan kita akan menghadapi penilaian tengah semester genap Untuk itu, yuk kita persiapkan diri dengan matang Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal seputar sistem pernafasan pada manusia Sebelum kita ke soal, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih bedanya antara pernafasan dengan respirasi Karena ada orang yang bilang misalnya sistem pernafasan Ada juga yang bilang respiratory system atau sistem respirasi Terlintas seperti sama namun berbeda Pernafasan itu adalah proses pertukaran gas Yang berasal dari makhluk hidup dengan lingkungannya Prosesnya itu disebut dengan bernafas Berarti bernafas itu proses menghirup udara dan menghembuskan udara Yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru Sedangkan respirasi itu adalah proses perombakan makanan Menggunakan oksigen Guna memperoleh energi Oke, bagaimana reaksinya? Oke, kita ambil makanannya misalnya pagi-pagi kalian makan nasi Nasi itu mengandung amilum Kalau dipecah bentuk sederhananya itu adalah glukosa Oke ya, glukosa C6H12O6 Ini adalah molekul glukosa Glukosa ini dirombak oleh siapa? Dibantu oleh oksigen sebagai pengoksidasi zat makanan Oksigen yang kalian hirup nanti masuk ke rantai sel Masih ingat di dalam sel ada organel Yang berfungsi untuk respirasi sel Ada inti sel, ada reakser, lalu ada Nah, ini dia Yang namanya mitokondria Organel sel yang berperan dalam Pembentukan energi Respirasi sel Oke, jadi apa yang kita hirup Oksigen yang kita hirup Nanti masuk ke dalam sel Ada istilahnya respirasi internal Ya, pertukaran di dalam sel Sehingga dihasilkannya energi Oke, hasil di reaksi glukosa dan oksigen ini Yaitu 6H2O Air Plus 6CO2 Nah ini Karbon dioksida Yang dikeluarkan dari pernafasan kita Plus 36 ATP Nah, ATP inilah Energi Ya Energi yang dihasilkan dari Perombakan zat makanan Perombakan makanan Menggunakan oksigen Energi ini digunakan untuk Melakukan berbagai aktivitas Pada aslinya itu 38 ATP Hanya 2 ATP digunakan untuk Menebus dinding mitokondria Makanya jadi 36 bersihnya Dari 1 molekul glukosa Makanya Antara makan dan nafas Ini adalah satu kesatuan Kita gak bisa Misalnya makan doang Ya Makan doang Gak nafas Gak bisa Ya Gak akan bisa diolah jadi energi Kita makan banyak Tapi gak nafas Bisa mati ya Atau misalnya kita Nafas doang Gak makan Gak bisa juga terbentuk energi Dari mana energi dihasilkan Dari mana energi dihasilkan Kalau gak ada Proses Rombakannya Gak ada proses Katabolismenya Ya Oke Nah itu adalah Bedanya antara Penafasan dengan Respirasi Ini dapat dipahami ya Untuk respirasi itu sendiri Ada Respirasi Eksternal Ada juga Respirasi Internal Internal Kalau respirasi Eksternal Itu adalah Pertukaran Gases antara Alveolus Paru-paru Dengan darah Di dalam Pembuluh kapiler Paru-paru Nah tadi disebutkan Kode alveolus itu Banyak sekali Kapiler-kapiler Darah Banyak sekali Pembuluh darah Ada kapilernya Ya Nah Proses pertukarannya Itu adalah Respirasi Eksternal Sedangkan Respirasi Internal Obat itu udah Tingkat Dalam lagi Udah lebih spesifik Yaitu pertukaran Gas-gas Antara darah Di dalam Pembuluh kapiler Kelanjutannya Dengan Sel-sel Atau jaringan tubuh Ini Masuk ke Rantai sel Gitu Si oksigennya Masuk ke Mitokondria Di mitokondria Di Perolah Reaksi ini Terjadilah proses Menghasilkan Air Karbon dioksida Yang nanti dikeluarkan Dan juga energi Untuk melakukan Berbagai aktivitas Nah Inilah tujuan Dari Seseorang Bernafas Dan tubuh Melakukan Respirasi Dapat ya Pahami ya Oke Jangan lama-lama Kita lanjut saja Untuk Ngebahas soal-soal Seputar Sistem pernafasan Yang sering muncul Dari tahun ke tahun Atau bisa Kalau gak muncul Ya mirip-mirip lah Karena nanti Di depan juga Dijelaskan Secara lebih detail lagi Alasan-alasannya Dan semoga itu bisa Menambah Ruasan kalian Jangan lupa untuk Subscribe Like Dan share ya Buat teman-teman kalian Urutan saluran Pernafasan Pada manusia Pada manusia Pada manusia dari luar Ke dalam adalah Kayak urutannya Dapat kalian lihat Pada gambar berikut ini Oke Nah Pertama kali udara Itu masuk lewat Hidung Nah ini ya Hidung Di dalam hidung Di dalam hidung Itu terdapat Rambut-rambut hidung Yang berfungsi untuk Menyaring kotoran Yang ada pada udara Ya Lalu ada juga Lendir Sebagai perangkap Benda asing Yang masuk Terhirup Bernafas Saat bernafas Misalnya kayak debu Virus dan bakteri Lalu ada juga Yang namanya Konka Konka ini Mempunyai Kapiler darah Yang berfungsi Untuk Menyamakan suhu udara Yang terhirup Dari luar Dengan suhu tubuh Yang menghangatkan Udara Yang masuk ke dalam Paru-paru Jadi walaupun Misalnya Suhu lingkungan Itu dingin Maka udara Pada saat Sudah masuk Kedalam paru-paru Maka suhu udara Ini bisa menyesuaikan Menyamakan Dengan suhu tubuh Ya Oh iya Kenapa udara Itu lebih sehat Daripada hidung Daripada mulut Ya tadi alasan ini Ya Kalau dari mulut Udara masuk Itu Tidak ada penyaringnya Tidak ada proteksinya Gitu Ya Oke Nah Faring ya Di faring ini Berfungsi sebagai Jalur masuknya Udara dan makanan Ruang resonansi suara Serta tempat Tonsil Tonsil ini Nama lain Dari amandel Ya Tonsil Juga ini Berpartisipasi Sebagai sistem Kekebalan tubuh Karena menghasilkan Sel darah Putih Dan juga Menyaring Benda asing Benda asing juga Bisa ya Lalu setelah Masuk ke faring Itu akan melewati Yang namanya Laring Nah ini Laring Laring ini Merupakan organ Penapasan yang Menghubungkan faring Dengan Trakea Penghubung Ya Di laring Ini terdapat Yang namanya Epiglotis Katup yang Menutupi saluran Penapasan Ketika ada Makanan lewat Oleh karena itu Tidak bisa Kita menelan Dan bernafas Secara bersamaan Ketika ada Makanan yang lewat Nih Disini Makanan misalnya Lewat Maka si katup ini Akan menutupi Tenggorokan Ya Menutupi Batang Tenggorokan Biar makanan Tidak masuk ke sini Ya Makanya Kalau misalnya Kalian sedang makan Sambil ngobrol Biasanya kalian Tersedak ya Tersedak itu Gerak respon Tiba-tiba Jadi ketika ada Benda asing Kotoran Debu Atau misalnya Makanan Minuman Menyentuh Bagian laring Maka Akan Terjadi Batuk Batuk ini Respon tubuh Untuk mengeluarkan Partikel tersebut Dari laring Lalu Selain epiglotis Di laring juga Ada yang namanya Pita suara Oke Nah Pita suara ini Udara yang melewati Laring Itu bisa Menggetarkan Lalu Dihasilkanlah Gelombang suara Tinggi rendahnya suara Itu dikontrol oleh Tegangan pita suara Itu sendiri Ya Makanya Kalau misalnya Anak laki Atau laki-laki Yang udah mau pubertas Biasanya sudah muncul Adanya hormon androgen Hormon pada pria Ya Nah Menyebabkan Pita suara pada pria Itu biasanya lebih tebal Dan lebih panjang Sehingga Getarannya itu Lebih lamban Nah Lamban ini Rentang Nadanya itu Lebih rendah Makanya Kalau laki-laki itu Nadanya lebih besar Lebih rendah Dibandingkan Wanita Itu ya Pita suara Selanjutnya Trakea Trakea ini Namanya dari Batang tenggorokan Kalau tadi Laring itu Pangkal tenggorokan Faring itu Namanya tekak Ini batang tenggorokan Beda ya Ada tenggorokan Ada kerongkongan Kalau kerongkongan Di bagian ini Nanti nyambungnya ke Lambung Oke Nah Batang tenggorokan Trakea Ini tersusun Dari cincin-cincin Tulang rawan Dan selaput lundir Yang terdiri Atas jaringan epitelium Bersilia Nah Ya Silia Ini untuk menyaring Benda-benda Benda-benda asing Masuk ke dalam Selatan penafasan Jadi takutnya Ketika melewati hidung Masih ada yang berhasil Masuk Nah disaring lagi Oleh trakea ini Gitu Ya Lalu ada Percabangan Batang tenggorokan Namanya Broncus Nah ini Percabangan Batang tenggorokan Lalu Percabangan Dari broncus Itu namanya Bronchiolus Nah Pada bronchiolus Ini Terdapat Banyak Gelembung-gelembung Bagian ujungnya Yang sangat kecil Yang disebut Sebagai Alveolus Nah Yang paling unik Di alveolus Ini Ketika diperbesar Itu gambarnya Seperti ini Terdapat Banyak sekali Pembuluh darah Arteri, vena, dan juga kapiler Kenapa banyak sekali Pembuluh darah Ya karena Ingat darah itu Kan fungsinya Mengedarkan oksigen Dan sari-sari makanan Nah Oksigen yang Kita hirup Oksigen masuk Ke Saluran pernafasan Masuk Endingnya ke Alveolus Di alveolus Ini Terjadi difusi Pertukaran Oke Pertukaran O2 Dengan CO2 Jadi ketika CO2 dalam darah Meningkat Maka Terjadilah difusi CO2 keluar Oksigen di alveolus Meningkat Akhirnya Oksigen masuk Ke pembuluh darah Dan siap Untuk diedarkan Ke sel-sel tubuh Ke organ tubuh Yang lain Nah Ini ya Maka Jawaban yang benar Adalah Urutannya Hidung Faring Laring Trachea Broncus Bronchiolus Alveolus Jawabannya Maka yang D Next Berikut ini Yang bukan Merupakan Fungsi hidung Dalam proses Pernafasan Adalah Oke Mas ingat tadi apa Kalau sebagai tempat Pertukaran oksigen Dengan karbon dioksida Ini fungsi dari Alveolus Mengatur Kelembapan udara Yang masuk Kedalam paru-paru Yes Menyaring udara Yang masuk Dalam paru-paru Iya Karena tadi ada Rambut-rambut Tidung Menghangatkan Suhu udara Agar susah Dengan suhu tubuh Ini karena ada Tadi Kon K Maka jawabannya Yang bukan itu Adalah yang Struktur pada Laring Yang berfungsi Untuk Mencegah Masuknya Partikel Makanan Atau Minuman Kedalam Laring Dan Trakea Adalah Nah tadi Katup Yang akan Menutupi Saluran Pernafasan Pada saat Ada makanan Lewat Yaitu Katup Epik Rotis Kalau Silia Ini yang ada Di Trakea Untuk Menyaring Kotoran Menyaring Kotoran Udara Ya Debu Benda-benda Asing Kalau tonsil Ini nama lain Dari Amandel Tadi sudah Sempat Dijelaskan Kalau tonsil Ini berperan Untuk Berpartisipasi Juga Dalam Proses Kekebalan Tubuh Kenapa Karena tonsil Juga Ini menghasilkan Yang namanya Leukosid Dan juga Bisa Menyaring Juga Sama Menyaring Benda Asing Kalau Pita suara Ini untuk Menghasilkan Getaran Suara